Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Disini ada mesin untuk motor Honda Grand Disini kasusnya itu, enkolnya ini tidak mau balik lagi seperti ini Nah ini bisa kita lihat disini ada pairnya, kita buka dulu Sampai jumpa Kita engkol dulu Disini setelah kita selah, bisa kita lihat disini Tidak balik lagi Kita akan cek bagian dalamnya apakah pair engkolnya patah Walaupun memang sudah melemah, pairnya kita lihat saja Kita bongkar habis saja nih teman-teman Oke kita saksikan saja yuk bersama Kita bisa kita lihat disini teman-teman semuanya Nah ini yang sudah patah kelihatan disini Nanti kita akan mencoba memasang ya teman-teman Dan cara pemasangannya kita akan berikan bagaimana cara pemasangannya Kita simak saja untuk para pemula khususnya teman-teman Oke teman-teman kita buka dulu bagian-bagian copingnya ini semuanya Oke teman-teman langsung saja yang pertama ini ada seklik disini Kita lihat, nah ini sudah saya kendorkan ini untuk tata caranya ya teman-teman Nah ini ada seklik disini kita buka copot seperti ini Oke Langsung kita lepas ini ya teman-teman Ya Oke Kita lepas Selanjutnya itu kita ini sudah ganti yang baru Ini merek aspira teman-teman Oke selanjutnya itu ini kita tarik aja keluar seperti ini Nah bisa kita lihat bentuknya seperti ini Oke Nah dan ini yang patah tadi kita tarik seperti ini Seperti ini teman-teman Nah bisa lihat Langsung saja kita pasang seperti semula teman-teman Nah ini seperti ini Bentuknya ini kita pasang kemari Oke Oke teman-teman Aduh Oke kita pasang kembali Kita lap dulu teman-teman Oke teman-teman Kita pasang seperti ini kembali Oke Setelah seperti ini Kita langsung pasang kembali teman-teman Seperti ini Nah Oke Nah Seperti ini teman-teman Jadi lihat Oke cukup mudah Cara pemasangan perengkol teman-teman Jadi Yang patah tadi sudah kita bantu Eh kita bantu Sudah kita ganti Dengan yang baru teman-teman Jadi pemasangannya cukup simple teman-teman Jadi kita cukup Lepaskan sklip ini Kita Angkut teman-teman Ya sebenarnya gak perlu Kita bongkar pun ya bisa lah teman-teman Cuman kan ini karena Berhubung Ada yang mau kita ganti Stang sekernya Jadi Kita bongkar habis teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu dulu Video dari saya Cara pemasangan perengkolnya Ini kita langsung Pasang sklipnya tadi kembali Dan bisa dipakai kembali teman-teman Oke Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih